Intro Hari ini adalah satu penyataan yang harus kita buat To kill or to be killed Bagi saya sekarang sudah jelas, saya lebih senang keadaan sekarang Kenapa kita sudah bisa menentukan secara pasti Kita punya musuh bersama Guys, kalau bahasanya itu kan Stand up Kita lawan Kejelekan Jokowi pasti sudah ada di benak teman-teman semua Bayangan seperti apa jadinya kalau dia begini terus Pasti sudah ada di benak teman-teman semua Saya kok lebih senang mengajak teman-teman untuk tenang Tidak usah panik Karena yang panik itu Jokowi sekarang Seperti kalau angsa itu menjelang kematiannya Gigi Tanya itu yang paling dasar pada saat itu Jadi sekarang Pak Jokowi panik liat ini? Saya rasa begitu Cuma kita salah sangka Sehingga kita sendiri jadi panik gak karuan Contohnya banyak teman-teman bilang Aduh gimana nih mas Tentara TNI semua polisi semua bergabung ke dia Itu yang panik Ternyata enggak kan? Nah jadi kita dibuat panik sedemikian rupa Sehingga kita lupa Kalau saya konsentrasi saja Kenapa kita membahas lagi gitu Sekarang time to act gitu ya Bagi saya sekarang sudah jelas Saya lebih senang keadaan sekarang Kenapa kita sudah bisa menentukan secara pasti Tapi kita punya musuh bersama Jadi konsentrasi saja ke situ Kalau bicarakan lagi nanti bagaimana Jokowi Sudahlah sepaseh buat saya Yang kita harus pikiran ke depan Bagaimana kita membangun barisan Contohnya kita lihat Ada para aparat Berlaku seperti itu Kalau diomongin terus Ya gak selesai-selesai Sekaranglah saat dimana Civil society harus bangkit Terlalu mahal negeri ini Kalau hanya dititipkan kepada para politisi Karena kadar politisi hari ini Maaf ya Pak Kadar kenegarawannya itu Almost zero Almost zero Jadi Bagi saya Saya sangat berharap justru kebangkitan Civil society Ya Kalau civil society itu beda Sama relawan-relawan itu Ya Itu mabuk komisaris lah Mau jadi apalah Jadi bukan tidak relawan itu Tidak relawan gitu kan Nah kita Yang saya inginkan justru Kita tetap tenang lah Jangan terkecoh dengan hal-hal Yang sengaja membuat kita itu Tidak percaya diri Contohnya mas ya Kalau saya analisanya gak beda Kenapa 51% Digelontorkan Itu planting information Ya Supaya nanti kalau terjadi Betul kan Sekarang ada satu peristiwa Tolong nih Kalau ini boleh Bukan ini Tapi ini kan satu pelajaran ya Waktu itu saya stress Bagaimana demokrat ya Kalau ada yang demokrat Jangan marah sama saya Ini hanya sekedar ulasan Dari 7% Melonjak ke 21% Tidak ada kontraksi politik Yang signifikan Tidak ada prestasi ekonomi Dari perintah satu Yang signifikan Kenapa bisa Lonjakannya itu Luar biasa Dari 7% Ke 21% Kok saya curiganya Mesin pemilunya Dikuasai oleh seorang Kenapa kita gak konsentrasi begitu Kalau bapak-bapak Yang katanya Walaupun general Kan general never die Katanya gitu ya So Show me the way Gitu kan Ayo Anak-anaknya itu kan masih Pastilah Punya pasti masih juga bisa Kuku-kukunya masih juga bisa Merambah ke sana Sekarang Penurut saya satu Saya selalu katakan Hanya ada satu kata Lawan Nah ini Jadi Jangan kita Ngelihat sahabat-sahabat Dibahas Tentang dibahas Ya kalau gak gitu ya Bukan Bukan musuh kita bersama Jadi sudah lah Kita menghadapi orang jahat sekarang Nih ya Kita tertentik aja Nggak usah dibahas lagi Dia begini Begitu Sudah jahat lah Jadi menurut saya Sekarang kenapa kita tidak tenang saja Justru dengan konsolidasi kekuatan nasional Yang tidak pernah dilakukan sejak reformasi Sejak reformasi itu gak pernah ada Konsolidasi kekuatan nasional Tidak pernah ada Yang ada keributan nasional Nah justru sekarang ini saatnya Dimana Para politisi Sudah kita percayakan sekian lama Tapi ternyata seperti ini Maka justru Maaf saja Kalau saya mengajak Kok saya Berkeyakinan Saya masuk ke ruangan ini Saya duduk Bersama-sama Orang yang masih Waras pikiran Itu yang saya seyakini Sehingga Hal-hal yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Menurut saya Dia harus lakukan itu Karena dia juga sadar Dosanya banyak Di catatan Sehingga kalau nanti When something happen He has to be responsible Supaya dia gak nanti Dikuyo-kuyo Karena salahnya Wajar Ini manusiawi Bersia manusiawi Cuman manusia yang gak genah Gitu aja Jadi maksud saya Malah kita sama-sama tenang aja Justru saya minta Berapa ibu-ibu Perkuat barisan kita Saya harapkan Konsolidasi lakukan Jadi Ini namanya Satu The time Yang kalau orang tentara Hari ini adalah Satu pernyataan harus kita buat To kill Or to be killed Itu aja Jadi Itu aja Keliatannya serem Tapi Itulah Kenyataannya Jadi maaf Saya tidak membahas Yang daki-ndaki Karena justru Kelemahan kita Kita terlalu bicara Tinggi-tinggi Rakyat yang 60% Yang ada di bawah Gak ngerti Justru Terakhir Saya minta Tolonglah Mas Kamri Kita pakai bahasa rakyat Jancuk kon Itu gak apa-apa Gak apa-apa Jangan Gak suatu takut Dibilang gak intelek Gak apa-apa Nah itulah yang saya harapkan Sehingga Kembali kembali Jati diri kita For Indonesia Masih Dalam Keadaan Yang menurut saya Dalam konteks Keyakinan saya Masih under control Dibuat Dibuat tidak under control Karena mereka memang Meneror kita Supaya kita kehilangan Kepercayaan diri So Guys Kalau bahasanya Stand up Kita Lawan Itu aja Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax